Halo, dari kulinerku kali ini aku mau masak ayam sambal kemangi apa tertarik dengan yang di fvp tiktok tuh mereka bikin ayam sambal kemangi kan aku cuman ingat waktu itu bahannya adalah kemangi dan ayam, yang lain-lainnya kayak bawang daun, bawang merah, bawang putih itu aku perkirakan aja sesuai selera, sesuai bahan yang penting ada kemangi dan ayam, sudah menurutku tanpa aku coba masakan ini pun aku udah tahu kalau ayam ini bakalan cocok sama kemangi, dari aromanya aja kita kan pernah tuh makan nasi pecel ayam lalap daun kemangi disitu aja kayak kalau kita makan nasi pecel ayam itu tanpa daun kemangi tuh kayak ada yang kurang gitu nah disini ayam, apa si kemanginya tuh dijadikan kayak bumbunya rempahnya dimasukkan ke dalam adonan sambal ayam ini rasanya bener-bener cocok enak banget sedangkan bawang daun ini karena aku suka bawang daun makanya aku masukkan ke sini cocok-cocok aja sih terus apa lagi yang penting kita kasih kaldunya perasanya cukup ngasih garam gulanya atau penyedap yang lain pas gitu yaudah ini akan jadi masakan yang enak banget untuk sambal yang diaduk-aduk begini dengan dicampur bahan makanan yang lain misalnya telur balado ikan juga ikan goreng sambal yang diaduk-aduk juga aku lumayan bisa masaknya lumayan enak tapi kalau bikin sambal terasi bikin sambal kecel sambal apa tuh yang berdiri sendiri yang gak dicampur-campur dengan bahan makanan itu sambal bawang atau sambal korek apa lagi istilahnya sambal yang ada di Indonesia sambal matah atau apalah yang lain itu aku masih jadi PR sendiri karena belum terlalu bisa bisa tapi kurang enak berarti gak bisa ya belum yaudah makasih yang udah nonton dadah terima kasih